Hai, kembali lagi dengan saya, Sakti Siti Tindawan. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu perbedaan antara sepatu mid-cut dengan low-cut. Sepatu mid-cut atau low-cut perbedaannya adalah di sepatu mid-cut atau low-cut perbedaannya adalah di ketinggian sol sepatu. Perbedaannya adalah seperti gambar berikut antara sepatu mid-cut dengan low-cut. Sepatu mid-cut, apa sih keuntungan dan kelebihannya dibandingkan dengan low-cut? Tentu sepatu ini punya kelemahan. Pertama akan kita bahas kelebihan sepatu mid-cut. Sepatu mid-cut memberikan ankle support yang sangat baik. Artinya, ketika kalian membawa beban yang berat dalam suatu pendakian, ankle support yang lebih baik akan memberikan kestabilan ketika kalian berjalan dalam track pendakian. Menyebabkan ketika kalian berjalan, akan mengurangi resiko kalian terpeset ataupun merasa tidak stabil dalam membawa carrier kalian yang berat. Yang pertama adalah keuntungannya ankle support yang lebih baik daripada versi low-cut. Yang kedua, melindungi kaki kalian lebih baik untuk menghindari bebatuan ataupun bisa juga menghindari gigitan ular. Tidak sepenuhnya sih melindungi kaki kalian dari gigitan ular. Tapi setidaknya memberikan perlindungan yang lebih daripada ketika low-cut dalam hal melindungi kaki kalian dari gigitan ular. Lalu yang ketiga, hal yang terakhir kelebihan menggunakan sepatu mid-cut. Ketika kalian menemui jalur pendakian yang berlumpur ataupun basah, hal ini memberikan perlindungan yang lebih daripada sepatu low-cut. Kalian akan lebih pede menginjak lumpur karena memberikan perlindungan yang lebih. Memberikan perlindungan yang lebih terhadap lumpur ataupun trek yang basah. Di luar kelebihannya, ada kelemahan sepatu mid-cut untuk beratnya sendiri yang lebih berat daripada sepatu low-cut. Seperti yang saya bahas di salah satu video saya adalah 0,23 kg berat sepatu sama saja dengan energi yang dibutuhkan ketika kalian mengangkat 2,3 kg berat di carrier. Dan ini akan membutuhkan energi yang lebih besar dan tentunya makanan yang lebih banyak. Itu salah satu kelemahan sepatu mid-cut yaitu sepatunya berat dan juga lumayan tidak fleksibel. Nah, kita akan bahas tentang low-cut. Apa kelebihan sepatu low-cut? Sepatu kelebihan low-cut adalah ketika kalian mendapati keadaan trek yang curam. Ya, ketika kalian mendapati keadaan trek yang curam, menggunakan sepatu low-cut akan memberikan kelincahan atau lebih fleksibel dalam kaki kalian untuk mendaki tebing-tebing yang curam atau trek-trek yang curam. Tentunya hal ini sangat membantu kalian apalagi ketika kalian membawa carrier sambil mendapati trek yang curam. Hal ini, keuntungan menggunakan sepatu low-cut. Selain itu, tidak hanya trek yang curam tapi ketika kalian mencoba trek di sungai terus ada batu-batunya kalian mencoba melompati hal ini merupakan kelebihan sepatu low-cut juga. Nah, apa kekurangan sepatu low-cut? Kekurangan sepatu low-cut adalah tidak memberikan ankle support yang lebih dan juga ketika kalian tidak sengaja kena batu maka ankle kalian lebih rawan terluka. Karena itu low-cut kurang memberikan proteksi terhadap kaki kalian. Inilah salah satu kelemahan sepatu low-cut. Tapi ini bukan berarti kalian harus menghindari sepatu low-cut. Untuk pendaki yang sudah berpengalaman yang tahu bagaimana meletakkan kaki di posisi seperti apa dan dia tahu kan ritme kaki dia sendiri maka pengulangan sepatu low-cut akan sangat menguntungkan bagi si pendaki tersebut. Karena stabilitas yang diberikan oleh sepatu mid-cut tidak begitu membantu dia karena dari dia sendiri sudah tahu dari kakinya sendiri sudah terbiasa bagaimana meletakkan kaki posisi yang tepat ataupun irama pendakian yang irama kaki sendiri yang tepat. Jadi, itu yang harus salah satu kalian pertimbangkan ketika memilih sepatu mid-cut apakah sepatu low-cut. Tapi bagi saya pribadi ketika kalian pertama kali mendaki gunung dan apalagi menggunakan beban carrier yang berat saya sangat menyarankan untuk memilih sepatu mid-cut. Sekian video tentang perbedaan sepatu mid-cut dan low-cut. Semoga membantu kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.